Ya, kita masuk ya ke soal nomor 3, 3A, tentukan jimpunan penyelesaian sistem persamaan berikut, 3X min 2Y sama dengan min 10, 4X plus 5Z sama dengan 2, 1, 4Y min 3Z sama dengan min 43, oke ya. Pada penyelesaian poin A, saya akan mengerjakan persamaan 1 dan persamaan 2 terlebih dahulu, ini persamaan 1, 2, 3. Pada persamaan 1 dan 2, saya akan eliminasi X sehingga bersisa Y dan Z, ya, saya akan eliminasi X, menjadi 3X min 2Y sama dengan negatif 10, disini 4X plus 5Z sama dengan 21, ya, saya kalikan 4, sini kalikan 3, Maka menjadi 12X dikurangi 8Y sama dengan negatif 40, disini ada 12X ditambah 15Z sama dengan 21, kalikan 3 itu 63, ya, biar X-nya hilang saya kurangi ya. Maka negatif 8Y dikurangi 15Z sama dengan negatif 40 dikurangi 63, maka negatif 103, ini adalah persamaan keempat, lalu persamaan ketiga dan persamaan keempat kita eliminasi, eliminasi apa ya, saya akan mengeliminasi Y ya, oke. Maka nanti 4Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 43, ini persamaan ketiga, persamaan keempatnya adalah negatif 8Y dikurangi 15Z sama dengan negatif 103, ya, atas saya kalikan 2, bawah kalikan 1, Maka nanti 8Y dikurangi 6Z sama dengan negatif 86, ya, disini negatif 8Y dikurangi 15Z sama dengan negatif 103, ya, agar Y-nya hilang maka boleh kita jumlah ya, negatif 6Z ditambah negatif 15Z maka negatif 21Z, ini jadi negatif berapa nih, 6 tambah 39, negatif 189, ya, maka Z-nya adalah negatif 189, saya bagi negatif 21, hasilnya adalah 9, oke, Z-nya kita peroleh 9, maka kita bisa menentukan nilai X dan Y-nya, saya akan masukkan Z ke persamaan berapa nih, saya masukkan ke persamaan 3 aja ya, saya akan tulis persamaan ketiga, 4Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 43, maka nanti 4Y dikurangi 3 dikalikan 9 sama dengan negatif 43, maka nanti 4Y sama dengan negatif 43, ini kan jadi negatif 27, ya, pindah ruas jadi positif 27, nah, negatif 43 ditambah 27 adalah negatif 16, negatif 16 saya bagi dengan 4, Y-nya kita peroleh negatif 4, ya, setelah Z dan Y sudah kita peroleh, kita bisa mencari X ya, saya substitusikan ke persamaan ke 1, sama dengan negatif 10, 3X dikurangi 2, Y-nya adalah negatif 4, sama dengan negatif 10, maka nanti 3X sama dengan negatif 10, ini berarti plus 8, pindah ruas jadi min 8, maka X-nya negatif 18 bagi 3, X-nya kita peroleh negatif 6, itulah nilai X, Y, Z-nya, semoga kalian semuanya paham ya, ya, kita lanjut untuk soal 3B, ya, diketahui ada 3 persamaan ya, kita akan mencari X, Y, Z-nya, saya akan langsung saja ya, untuk calling B, untuk persamaan ke 1, kita samakan penyebutnya ya, atau AD, boleh kalikan 3 semua untuk menghilangkan 3 di bawah, ya, maka nanti 2X plus Y per 3, saya kali dengan 3, ditambah dengan 2Z, saya kali dengan 3, sama dengan min 3 dikalikan 3, maka nanti hasilnya adalah, ini kan bisa hilang, jadinya 2X plus Y, ini 6 ya, ditambah 6Z, sama dengan negatif 9, inilah persamaan ke 1, selanjutnya, kita akan rubah ini ya, maka nanti 4X, semua saya kali dengan 2, 4X dikalikan 2, dikurangi Y plus Z, per 2, saya kali dengan 2, sama dengan 17, saya kali 2, maka hasilnya adalah, 8X, ini 2-nya hilang, negatif, oh, ini berarti wajib kita kurung ya, ini berarti kita kurung hati-hati kayak gini, maka dikurang, kan ini kan dikurangi dengan fungsi ini ya, maka jadinya negatif Y, negatif Z, ini ya, kali pelangi, ya, 17 kalikan 2, itu adalah 34, ini persamaan kedua, selanjutnya, persamaan yang ketiga, kita kali dengan 5 semua, ya, oke langsung aja ya, ini kita kali dengan 5, maka bersisa min X, ditambah 2Z, ini kita kalikan 5, maka menjadi 15Y, sama dengan 5, ini adalah persamaan ketiga, ya, selanjutnya, kita eliminasi persamaan 1 dan 2, saya akan eliminasi, kita lihat ya, disini yang angka yang mudah ya, kita akan coba untuk eliminasi X semua, karena cuma 2, 8, dan 1, ya, pada persamaan 1 dan 2, saya akan hilangkan X, maka persamaan 1 ini semua kita kalikan dengan 4, ya, maka jadi 8X ditambah 4Y ditambah 6 kalikan 4 itu 24Z, sama dengan negatif 36, untuk persamaan kedua tetap ya, 8X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 34, oke ya, kita kurangi, ini hilang, 4 dikurangi min 1, maka jadi 5Y, 24 dikurangi min Z, maka jadi 25Z, min 36, min 34, 10, min 70, ya, dik, ya, inilah persamaan ke 4, selanjutnya, persamaan ke 1 dan 3, kita juga eliminasi, eliminasi apa? eliminasi X, sama ya, yuk, 1 dan 3, ya, maka ini kita kalikan 2, ya, untuk persamaan ke 1 tetap, 2X ditambah Y ditambah 6Z sama dengan negatif 9, persamaan ketiga saya kalikan 2, negatif 2X, ya, ini kalikan 2 ditambah 30Y, ini kita kalikan 2 ditambah 4Z sama dengan, kalikan 2, jadi 10, oke ya, agar X-nya hilang, kita jumlahkan, ini hilang, Y ditambah 30, maka jadi 31Y, 6 ditambah 4, jadi 10Z, min 9 ditambah 10 adalah 1, nah, kita mau eliminasi apa nih? saya mau eliminasi Z saja ya, ini adalah persamaan ke 5, persamaan ke 4 dan persamaan ke 5 saya akan eliminasi Z, ini Z-nya 2, 5, ini Z-nya 10, atau persamaan ke 4 saya boleh bagi 5 semua ya, maka jadinya Y ditambah 5Z sama dengan 70 dibagi 5 itu adalah 14, negatif 14, ini persamaan ke 4, ya, maka persamaan 4, nanti biar sama kayak persamaan ke 5 untuk Z-nya, persamaan ke 4 saya kalikan 2, ya, maka jadinya 2Y ditambah 10Z sama dengan negatif 28, persamaan ke 5 tetap ya, 31Y ditambah 10Z sama dengan 1, ya, biar Z-nya hilang saya kurangi, 2Y dikurangi 31, maka negatif 29, ya, 29Y, negatif 28 dikurangi 1 adalah negatif 29, kita peroleh Y-nya 1, setelah Y-nya 1, boleh kita substitusikan ke persamaan ke 4, Y ditambah 5Z sama dengan negatif 14, Y-nya kita masukkan 1 ditambah 5Z sama dengan negatif 14, maka nanti 5Z sama dengan, ini pindah ke sana jadi negatif 1, ya, maka jadi negatif 15, negatif 15 bagi 5 adalah negatif 3, Z dan Y-nya sudah kita peroleh, kita bisa mencari X, masukkan ke mana nih, kita masukkan ke persamaan yang mudah aja ya, saya masukkan ke persamaan kedua, 8X dikurangi Y-nya adalah 1, dikurangi Z-nya adalah min 3, hasilnya adalah 34, maka 8X min 1 tambah 3, itu adalah plus 2 sama dengan 34, maka 8X sama dengan 32, X-nya 32 bagi 8, itu adalah 4, ya, kita peroleh ya, himpunan penyelesaiannya untuk X-nya 4, Y-nya 1, dan Z-nya min 3, luar biasa ya, harus sabar dan teliti ya deh, oke, kita lanjut ke soal nomor 4,